Kembali lagi dalam info update Banten, bersama saya Amanda Putri Kirana, jurnalis Tribun Banten.com Ratusan warga menggelar aksi demo di depan kantor Kelurahan Cilowong pada Kamis 21 Oktober 2021. Demo tersebut merupakan aksi protes warga terkait bau sampah kiri mandari Tanggerang Selatan di jalan Raya Takari, KM8 Taktakan, Kota Serang. Berdasarkan pantauan jurnalis Tribun Banten.com, terlihat warga memasang sepanduk di sepanjang jalan taktakan yang bertuliskan Stop Sampah Tangsel. Warga mengeluhkan bau dan ceceran air dari truk sampah yang lalu lalang menuju tempat pembuangan sampah yang berada di Cilowong. Koordinator lapangan Edi Santoso mengatakan warga memprotes dan meminta untuk melakukan nota kesepahaman atau MOU secara langsung dengan wali kota Serang. Hal tersebut lantaran kesepakatan sepihak tanpa persetujuan warga taktakan, khususnya Cilowong terkait adanya kerjasama kiriman sampah Tanggerang Selatan. Edi mengingatkan, sebelum wali kota Serang, Shafroding memenuhi janjinya pada masyarakat Cilowong, warga akan terus melakukan upaya untuk melakukan pemberhentian paksa terhadap truk sampah milik Pemkot Tangsel untuk tidak melakukan aktivitas di jalan taktakan. Selain itu, warga juga menuntut 50% dari hasil kerjasama untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat taktakan khususnya Cilowong. Warga juga menuntut agar uang hasil kerjasama Pemkot Serang dengan Pemkot Tanggerang dijadikan jaminan pendidikan gratis bagi pemuda dan mahasiswa taktakan, dan tersedianya kesehatan gratis serta puskesmas termasuk mobil ambulan. Sebelumnya sempat menghebohkan media sosial, Spanduk kritikan terhadap pemerintah kota Serang bertebaran sepanjang jalan taktakan menuju tempat pembuangan akhir sampah atau TPS Cilowong. Diduga Spanduk tersebut bentuk protes masyarakat taktakan akibat merasakan dampak aroma sampah yang dikirim dari kota Tanggerang Selatan sejak pemerintah kota Serang menandatangani kerjasama terkait sampah. Pada Rabu 20 Oktober 2021 malam, sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, sempat terjadi keributan masyarakat sekitar Walantaka. Hal ini dipicu adanya penertiban dan pencopotan Spanduk penolakan sampah dari Tangsel oleh Satpol PP. Tidak hanya itu, ratusan warga taktakan juga lakukan aksi penyetopan dan memutar balikan truk pengangkut sampah dari Tanggerang menuju TPS Cilowong, kota Serang. Tindakan tersebut diduga menyusul demo warga taktakan di pemerintah kota Serang beberapa waktu lalu yang belum juga ada tanggapan. Buntut kekesalan warga yang merasa dirugikan karena bau sampah tetapi warga belum menerima ganti rugi sesuai janji wali kota Serang. Kami melakukan seperti ini, kalau memang kebijakannya baik. Jadi kalau ada bahasa atau provokator, provokatornya itu adalah kebijakan wali kota yang salah. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.